Polda Maluku pecat 5 anggota Polri tidak dengan hormat. Semua ini melalui proses dan pemberhentian di dalam lingkungan Polri ini melalui mekanisme yang sangat tetap. 5 anggota Polri di Ambon, Maluku dipecat tidak dengan hormat. Pemecatan dilakukan setelah kelima anggota Polri tersebut terlibat kasus narkoba, disersi, dan asusila. Pemecatan dilakukan dengan upacara di lapangan tahap hari Tantui Ambon, Maluku. Kelimanya dipecat karena terlibat kasus narkoba, disersi, hingga asusila 7 Desember 2022. Kapolda Maluku Irjenpol Lotaria Latif menyebut pelaksanaan pemberhentian tidak dengan hormat. Setelah melalui proses panjang serta pertimbangan peraturan internal Polri. Ini menunjukkan bahwa Polri ini transparan dan akuntabel. Artinya yang baik memang diberikan keadaan, yang tidak baik ya mendapatkan saksi. Semua ini melalui proses dan pemberhentian di dalam lingkungan Polri ini melalui mekanisme yang sangat tetap. Juga melalui dewan, katakanlah komisi etika yang juga telah disiapkan. Setelah itu diperapatkan kembali dengan pertimbangan-pertimbangan baik itu yang mungkin masih ada yang meringankan atau memang sudah tidak bisa lagi sehingga dilakukan PTD. Selain melakukan pemberhentian kelima anggota Polri secara tidak dengan hormat dalam waktu yang bersamaan, Kapolda Maluku juga memberikan penghargaan kepada enam anggota Polri yang berprestasi. Terus dukung Waspada News TV dengan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa aktifkan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru di channel Youtube Waspada News TV. Waspada News TV juga hadir dalam bentuk website. Jangan lupa kunjungi website kami di waspadanews.tv ya. Terima kasih telah menonton!